Korban tewas dalam kasus istri dibakar suaminya sendiri di Koja, Jakarta Utara bertambah menjadi dua orang. Setelah sang istri, kini ibu matua tersangka akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat hampir dua pekan. Inilah peristiwa di Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara 16 Oktober lalu saat seorang suami nekat membakar istrinya karena tidak terima diceraikan. Beberapa hari setelah kejadian, sang istri meninggal dunia. Tidak cukup perbuatan sadis itu merenggut nyawa sang istri. Jumat petang, keluarga dan kerabat mengantarkan jenazah Ana Wijaya 46 tahun ke peristirahatan terakhirnya di TPU Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Ana Wijaya adalah ibu matua tersangka yang saat kejadian berusaha membantu anaknya yang terbakar di kamarnya. Luka bakar mencapai sekitar 80 persen membuat Ana menyusul Ica, anaknya, menghadap sang pencipta. Keluarga berharap tersangka mendapat ganjaran yang setimpal. Pertama waktu di jam 12 itu saya dipanggil sama perawatnya yang di ruang ICU. Itu napasnya memang sudah sesak gitu. Jadi pernapasannya sudah kena, maksudnya infeksi pernapasan. Dan dari situ tidak lama disuruh keluar lagi, disuruh nunggu. Jam 4 itu saya dipanggil lagi. Dan napasnya juga sudah makin kencang. Suami Ana atau bapak mertua tersangka yang juga menderita luka bakar masih dirawat di rumah sakit. Sementara tersangka restiawan Andi Saputra juga menderita luka bakar. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait perkembangan kasus tersebut. Arufa Supandi melaporkan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.